Jadi nanggegaibane, ya presiden antaranya Bung Karno dan Jogowi ada kesamaan Nanggegambarane, ya Bunda Ratu, wisjelas Terus Sunan Kali Jogo, terus Sabdo Palon, gak lepas sekokowi Gambare, 2024 Indonesia jaya, Pancasilanya jiwa NKRI Langgeng Abadi, BNK Tunggalika tujuan kita bersama Jadilah nanti Ibu Kota Nusantoro Katus dana amanan itu, kinten-kinten tempat penyimpanan ini Tentu Jogo, nopoten luar Jogo, nopoten luar negeri Tentu Jogo, nopoten luar negeri Kalau diambil jali perjalanan, ngetan kenek, ngalor kenek, ngidul kenek, ngulon kenek Terus disatukan, 34 provinsi disuruh membawa tanah dan air Jelah ya, jadi ini menyatukan cita-cita Bun Karena kan saudara-saudara setanah, seair, itulah Nusantoro Makanya benar nih, Jogo kan, inginannya kan satu-satunya Bapak Nusantoro Tapi kenapa ya, kok NX yang tidak setuju, karena BPI Terus kalau diambil dari Indonesia Prediksi satelit, garis tengahnya ya memang di Kalibantan Corok AC, se-Indonesia itu Oh, se-Indonesia Loh, karena apa? Sing diharani Nusantoro, jaman ini Mojobahit Gajah Mada kan, cita-citanya Sumpah Palapak Sebelum aku bisa menyatukan Nusantoro Saya belum corok, Lek, Palapaknya kan, Urung Antirabi Aku lagi ingin menyatukan Nusantoro Jadi kalau kita klisik ya Berarti Pancasila itu mulai Mojobahit itu udah Memakai dasar Pancasila Contoh gue Selama Pancasila dipakai landasan negara Republik Indonesia Mojobahit tetap akan ada Karena Pancasila adalah ageman bangsa Jadi misi-misi Pancasila ini mulai Mojobahit Jadi yang di depan Kangge Sesajini itu Di depannya gambar Garuda Kencana Yelah sampai nanti kok tentang Harta amanah Bung Karno ada Tapi semua Nganggi aturan, nganggi sistem Orang kena Saka Repi Diwi Ini kan disemulai di tayang menang TV-TV Siapapun bisa ngurus Ini kan jelas di tekoi tujuannya apa Tapi lah tujuannya Kangge Melenduk Wetengi Dewi Ya gak mungkin Ini cita-citanya dengan Siapapun Sampai Nusantoro ini nanti Terus Niku Mbah Terkait dana amanah Niku Yang banyak dipicarakan orang Itu sebetulnya sumber dananya dari mana Mbah? Apakah dari leluhur jaman kerajaan Atau memang itu Harta dari Bung Karno yang Leluhur jaman kerajaan bisa Terus Jaman kita Oradi Jajah Indonesia kan diduduki Belanda Atau Ya Belanda ya Selama 300 tahun Dana ini kan Terus penyerahannya Jadi yang bisa merdekakan Republik Indonesia Kan lantaran Bung Karno Kan secara gak langsung Yang tinggal gelanggang lewis kalah kan Gak sempat ngusungi Ya ada bank Ada pabrik-pabrik kan Terus akhirnya Dia diamankan Diamanahkan Itu semua kan Orang yang udah berlebihan Apakah nanti Untuk pembangunan Ibu Kota yang baru ini Pemerintah akan memakai dana itu Mbah? Bagaimana? Makanya Jokowi Gembar-gembar GTP Lekupingi menungso KB Podong Rungok ini Saya mau Mengalihkan Ibu Kota Nusantoro Dijeneng ini Nusantoro Orang yang baru Tidak Gula utangan Luar negeri Orang Gawi 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 ABBD ABBN Ya tahu Tentang duit itu Sekarang gini aja Sekarang Nanti kan tak Cuplik Tentang Jokowi Jadi Nang kegaipan Presiden antara Bung Karno Karut Jokowi Ada kesamaan Nang kegambar Ini Bunda Ratu Terus Sunan Kalijogo Terus Sabdo Balon Gak lepas Sekarang Gambar Ya Menggabar Lelek Mbah Nyuplik Tentang Jokowi Terus Siking Ini Ya dari Doanya Mbah Nuh Siapapun Yang mengganti Jokowi Ini nanti Kan Satu-satunya Koncinya Kan di Jokowi Jadi Siapa Yang ditunjuk Jokowi Itulah nanti Tapi ada Kodok alamnya Juga Jadi Jenengnya Kudukan Nulis Jawa Ya Seti Tentang Nuh Nih Nani Kan Seti Tentang Nuh Jirene Mbah Alam Lelek Jirene Menung So Kuru Ngandel Mbah Ini Kadus Dana Amanah Pak Jokowi Mengatakan Tidak Akan Pinjam Luar Negeri Tidak Akan Maka Dana APBN APBD Sebetulnya Pak Jokowi Tahu Rahsia Lokasi Penyimpanan Data Dana Amanah Jawabannya Tahu Jawabannya Tahu Kalau Yang Itu Mbah Yang Sebelumnya Tahu Tidak Tahu Kenapa Mbah Tidak Ada Kayak Tanya Karo Amanah Bung Karno Ya Secara Tidak Langsung Jokowi Melanjutkan Cita-cita Bung Karno Nah Ini Kan Tahun 2024 Pilihan Presiden Saat Ini Yang Tahu Rahsia Dana Amanah Cuma Pak Jokowi Ya Bagaimana Mbah Kalau Nanti Setelah 2024 Presiden Kan Bukan Pak Jokowi Apakah Juga Tahu Rahsia Dari Dana Amanah Ini Karena Kan IKN Belum Dibangun Ya Itu Semua Kan Secara Tidak Langsung Wish Dikomunikasikan Generasi Penerus Jokowi Itu Tidak Lepas Dari Dua Menjadi Satu Makanya Penentuannya Jokowi Ya Jokowi Terus Nanti Di Belakangnya Makanya Jadi Sesepuhnya Ya Bapak Nusantoro Untuk Mengawal Cita-citanya Yang Belum Tercapai Ini Bisa Berwujud Amanah Dari Beliau Ini Surah Sadi Gak Sama Mikir Teki Aku Kowila Mumet Ayo Saya Dititeni Jadi Mbah No Punya Kepercayaan Indonesia Jaya Ya Kan Tetap Bini Jakarta Tetap Ibu Kota Jakarta Sampai Miring Silahkan Tetap Ibu Kota Jakarta Lihat Terus Di Bapak Kota Nusantoro Bapak Perbelanjaan Ibu Ibu Dunia Bapak Bapak Ada Keseimbangan Jadi Kenapa Kok Ditaruh Di Sana Di Sana Indonesia Sumber Daya Alam Yang Ter Banyak Sedunia Letaknya Di Bagian Sana Semua Negara Mengakui Mungkin Di Dijogol Mbak Katus Dana Amanan Itu Tempat Penyimpanan Ini Di Jawa Di Jawa Ada Di Luar Negerinya Ada Karena Kalau Tidak Salah Mugaya Mbak Omongannya Salah Soekarno Seandainya Punjir Nopang Carang Pentil Wah Kalau Nggak Salah 21 Pang 51 Pang Maksudnya Bapak Iya Ini Pang Pang Soekarno Pang Soekarno Sing Di Amerika Sing Di Cina Sing Di Jepang Sampai Dwi Sing Di Anak Bung Karno Wah Ditotoh Misora Umum Saat ini Terkait Pemimpin Indonesia Seperti Bung Karno Itu Kan Di Identikan Selalu Didampingi Ini Rorokidul Sudah Kali Jogo Itu Memang Benar Seperti itu Atau Bagaimana Mbak Terus Kenapa Pemimpin Indonesia Yang Sukses Itu Selalu Diidentikan Dengan Nyir Rorokidul Ada Hubungan Apa Ya Memang Itulah Leluhur Nusantoro Leluhur Tanah Jowo Diambil Dari Mulai Wayang Maka Wayang Alam Kan Enek Telun Di Satu Semar Muduk Nang Alam Dunyoy Kan Diharani Kahyangan Diharani Alam Kasuargan Bisa Ya Maka Diharani Alam Kasuargan Terus Ulu Tatarani Nang Alam Kahyangan Kan Hong Wilaheng Hong Wilaheng Sekaring Bu Nolanggeng Kan Terus Nang Alam Tengah Diharani Alam Madiogantang Salalah Ngalai Salam Terus Nang Alam Dunya Alam Wah Gensir Salam Wih Sejarah Tapi Mbah No Lek Ngerocene Tentang Sarah Sebelum Kawuri Kan Yora Masuk Akal Tapi Kan Kodo Alam Aliasi Kan Gaib Kan Tapi Bagi Orang Yang Percaya Mbah Nggak Harus Dipercayakan Itu Aja Tapi Mbah No Punya Kepercayaan Tentang Dana Amanah Bung Karno Ada Sudah Sudah Waktunya Dipakai Dipakai Kan Semua Nganggi Aturan Nggak Lepas Dari Negara Kenapa Mbah Kok Harus Menunggu Waktu Padahal Kan Kalau Kita Lihat Sekarang Rakyat Kan Masih Di bawah Garis Kemiskinan Iya Tapi Kan Negara Ini Urung Urung Ngancur 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 Berarti Intinya Dana Amanah Ini Akan Bisa Dijarkan Jika Negara Ini Sudah Hancur Dan Sudah Ada Goro Goro Seperti Itu Betul Ini Mbah Nunggu Nih Coro Ramalani Sesepuh Pini Sepuh Tak Nunggu 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 Gitu Sekarang Lamin Nunggu Nunggu Enggak Nunggu Ini Bersambat Ini Teng Nunggu Kan Ini Tau Nunggu 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 Sambat Nunggu Nunggu Ya saya ini peramal kan Mungkin dia dengan Dewi Nganu ramalan ini Ramalan ini Lihat Mbahno tentangku tidak detil Kuncinya Mbahno Amanah ini satu cuma Untuk melanjutkan ajaran Bung Karno Menegakkan Merah Putih Dan menegakkan Pancasila Tujuannya kan itu Ya dulur-dulur Pejabat-pejabat wakil rakyat Pancasila cuma digembur-gemburkan Lihat harusnya Pancasila harus dijiwai Gimana cara menjiwai Pancasila Ya dileksanakan Makanya Mbahno Ya orangku minter-pinter Ngomong Lihat Pancasila Dinaniki roboh Lihat Pancasila ini tegak apa yang ada di Demo Jadi ini saat ini ya TNI Polri Ngurusi orang Demo Lihat Lihat ini untuk dijiwarni ya yang Demo Lihat tukaran dijiwarni Akan keperluan Lihat ini keperluan mati Gugur-garing gotongi Lihat ini diatur Ya angin Kok gelemen mumet-mumet Seperti dana amanah itu Sifatnya gaib Apakah sunyatan Wujud ya Cuma diselimuti dengan gaib Ya rokok ini wujud ya Jelas ya dana ini rokok ini Tapi leurung waktu ini Ya sih dicelimuti Didang-danging ini Ya seorang ketorok Berarti leluhur juga Ikut memonitor tentang keberadaan Justru leluhur itu yang mengamankan Justru leluhur yang mengamankan Terima kasih telah menonton